Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Kali ini saya akan membahas Penagihan pinjol legal OJK 360 Kredi Parah sekali Saatnya OJK bertindak Saksikan saja videonya kawan-kawan Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC pinjaman online Alhamdulillah Teman-teman Bagaimana kondisinya selalu sehat ya Walaupun dalam kondisi Anda Saat ini sedang mengalami gagal bayar Tapi saya selalu berdoa Agar teman-teman semua Tetap kuat Tetap sehat Tetap tegar Dan yang penting Fokus untuk mencari napkah Buat keluarga Jangan fokus terhadap Ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh DC Termasuk yang akan saya bahas Kali ini Yaitu dari Dari aplikasi 360 Kredi Bagaimana nih Sampai sedemikian rupa Aplikasi legal OJK ini Melakukan penagihan yang tidak Sepatutnya bagi sebuah Pinjol legal yang berizin dari OJK 360 Kredi ini adalah Pinjol perusahaan peer-to-peer lending PT Inovasi Terdepan Nusantara Atau 360 Kredi Telah berizin dari OJK Dan berstatus legal Tentunya kalau misalnya berstatus legal Itu mulai dari pertama proses Lalu untuk bagian collection atau penagihannya Seharusnya sudah diseragamkan Tata cara penagihan yang baik dan benar Tata cara penagihan sesuai dengan aturan dan regulasi dari OJK Seperti apa Tapi banyak di lapangan terjadi penyimpangan-penyimpangan Sekaligus menabrak aturan-aturan yang ada Bagaimana yang mereka lakukan Ini adalah laporan dari Pember Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia Paguyuban Melawan Pinjol Indonesia ini adalah Paguyuban atau wadah yang saya buat Khusus untuk nasabah-nasabah pinjol Nasabah-nasabah pinjol baik legal maupun ilegal Semuanya berkumpul di sini teman-teman Dan ini adalah satu-satunya grup Tentang pinjaman online di Facebook Yang benar-benar murni Tidak ada spam DC Tidak ada DC Ataupun tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengan penawaran pinjol Kalaupun ada kedapatan akan langsung admin tendang Jadi ini benar-benar murni teman-teman Wadah untuk saling sharing Wadah untuk saling berkomunikasi Saling tukar informasi terkait dengan gagal bayar Insya Allah di sini Anda akan dipulihkan Insya Allah di sini Anda akan mendapatkan pencerahan Dan sekaligus informasi-informasi terkait Anda gagal bayar Silahkan Bila kalian mau bergabung linknya ada di kolom deskripsi Logonya seperti ini Nah ya Pak Gujuban melawan pinjol se-Indonesia Gerakan gagal bayar pinjol nasional Oke teman-teman Kita kembali ke topik Yaitu kita menyoroti penagihan Yang dilakukan oleh pinjol legal OJK Yaitu 360 kredit yang parah sekali Ini benar-benar harusnya OJK sudah turun OJK benar-benar menertibkan dan menindak Pelaku-pelaku bisnis Khususnya di dunia collection seperti ini Ini sudah tidak bisa lagi ditolelir Ini sudah benar-benar meresahkan Dan ini sudah benar-benar tidak lagi sesuai Dengan tupoksi sebagai seorang penagi Apalagi penagi dari pinjol legal Ini benar-benar OJK harus turun ke lapangan Ini saya bacakan Seperti biasa Saya akan tampilkan ya Ini kiriman dari seseorang anggota member Selesaikan tagihan kau sekarang Atau kau terima akibatnya Itukah seorang jurutagih Yang ditugaskan oleh pinjol legal Yang berizin OJK Anda bisa menilai sendiri Kalimat-kalimatnya kasar Kalimat-kalimatnya tidak patut Ya saya bacakan Ini ada di atasnya 360 kredit Dikirim jam 10.25 ya Kepadanya Kepada ada di situ Kepada siapanya Kepada nasabah 360 kredit yang terhormat Bahasa depannya yang terhormat Ini gimana bung tagihan kau Sampai sekarang kau Belum ada masuk pembayaran juga Kau mau main-main Apa gimana Data kau lengkap di sini Jangan bermain-main dengan data Selesaikan tagihan kau sekarang Paling lambat jam 12 siang Tidak ada pembayaran juga Penagihan akan kuperluas Ke semua kontak darurat kau Dan sosial media kau Agar mereka tahu Kalau kau berhutang Tapi tidak bertanggung jawab Bahasanya seolah-olah Ingin ditakuti Dengan bahasa-bahasa kau Kau Jadi disajikan dengan Bahasa-bahasa yang Menurut dia nih Si pengirim ini Biar nasabahnya itu takut Dan biar berpikir Atau berasumsi Oh ini dari seberang Padahal Kawan-kawan kita Saudara-saudara kita Dari seberang pun Tidak seperti ini Tidak baru-baru seperti ini Kalimat kau itu Sengaja mereka suguhkan Agar merasa bahwa Oh nasabah nanti akan takut Dengan kata-kata seperti ini Dengar ya para DC Saya hanya mengingatkan Nasabah tidak akan pernah takut Nasabah tidak akan pernah Gentar Menghadapi Kalian-kalian yang Baru-baru seperti ini Penagihan ada SOP-nya Penagihan itu Ada tata cara Dan tata kerama Anda seharusnya Melakukan penagihan Bukan seperti ini Ada alamat KTP Ada alamat jelas Dalam pengajuan Anda bisa datang Ke rumah nasabah Ngapain Anda teriak-teriak Nagih seperti ini Ini gak lain adalah Penagihan dengan cara-cara banci Seperti ini Hanya berani Memainkan kalimat demi kalimat Lewat HP Lewat WA Lewat SMS Lewat telepon Tapi Anda gak berani datang Tunjukkan Kalau Anda itu seorang DC Seorang juru tagih Resmi Dari yang menunjuk Yaitu dari aplikasinya Bawa nama baik Aplikasi legal Yang sudah menunjuk Anda Sebagai juru tagih Dari pinjaman online Yang berizin Dari OJK Anda seharusnya Dan sepatutnya Sudah menjalankan regulasi-regulasi Yang ditetapkan oleh perminta Khususnya oleh OJK Apa sih penagihan itu? Seperti apa penagihan itu? Biar Anda juga lancar Dan untuk nasabah Saya ingatkan Ketika Anda ditakut-takuti Seperti ini Jangan pernah takut Anda lawan Dengan gagal bayar Ketika Anda gagal bayar Ini DC-DC model begini Ini udah gak kepakai lagi Jadi gini ya Mereka itu Bekerja berdasarkan target Target yang diberikan oleh perusahaan Untuk mereka selesaikan Yaitu tagihan-tagihan kalian Kalau cara menagihan seperti ini Nasabah siapa yang mau bayar? Nasabah mana yang mau menyelesaikan tagihannya? Biarkan mereka gigit jari Dengan cara kalian gagal bayar saja Tidak usah dibayar DC sopan DC baik Silahkan kalian pertimbangkan Bila ada dana untuk dibayar Tapi DC-DC yang kurang ajar seperti ini Tidak usah dibayar saja Mereka lambat lahun juga Tidak akan pernah dipakai lagi Oleh perusahaannya Alias mereka akan dipecat Atau di PHK Karena tidak menyelesaikan target Karena targetnya tidak terpenuhi Itu aja teman-teman Gampang sekali Paling gampang sebenarnya ada di posisi kalian Nasabah Paling gampang Mereka DC susah payah Untuk mencari target Untuk mengejar target Dengan cara kalian Agar kalian bisa bayar Tapi kalian Bila disakiti seperti ini Dipermalukan Bahkan diancam Cukup Kalian gagal bayar Itu poin yang paling utama Biar mereka jerak Biar mereka benar-benar merasakan Bahwa kalian juga nasabah Bisa melakukan perlawanan Dengan cara gagal bayar Halo teman-teman semua Jangan lupa Untuk subscribe channel youtube Jangan official vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Terima kasih Nah dalam kesempatan ini juga Saya akan melihatkan beberapa Nasabah dari 360 kredit ini Yang komplain Yang ngeluh Sudah dihubungi ke kontak daruratnya Seperti apa Padahal mereka tidak melakukan penagihan ke rumah Harusnya Desa-dese pinjol ini Melakukan penagihan ke rumah dulu Sudah maksimal dikerjakan Sudah maksimal ditagi Ditanyakan rumahnya di mana Ketemu dengan tetangganya Ini di mana ya Misalnya Nasabahnya Pak Bambang Pak Bambang ini ada nggak di rumahnya Bisa ditemui? Tidak Kalau tidak bisa ditemui Baru Anda gunakan fasilitas Kontak darurat Alias kondar Atau emergency call Baru Anda bisa Lakukan itu Tapi selagi Anda belum memaksimalkan Daya upaya Sebagai seorang desa Yang melakukan penagihan Jangan pernah Anda sentuh namanya emergency call Itu bukan ranah Anda Seperti itu Berarti Anda itu bukan Petugas juru tagi yang asli Petugas juru tagi yang asli Pasti smart Dia pasti akan menyelesaikan tagihan Dengan cepat Dengan cara mengunjungi rumahnya Bila memang sudah tidak bisa lagi Melakukan pembayaran Cari tahu kenapa Nasabah tidak bisa bayar Nasabah pun akan Langsung melakukan Tetap muka dengan desainya Akan langsung melakukan Negosiasi Bagaimana cara Menyelesaikan permasalahan Utang-piutang ini Bukan dengan cara-cara Seperti itu Mempermalukan Mengancam Meneror Itu bukan cara-cara Zaman sekarang Sudah tidak dipakai lagi Hal-hal seperti itu Dulu mungkin ya Tahun-tahun dulu Tahun-tahun 2000an Tahun-tahun 90an Masih bisa digunakan Ancam-mengancam Seperti itu Tapi zaman sekarang Sudah tidak laku lagi Menagih yang sopan Menagih yang baik Itu akan menjadikan solusi Baik bagi Anda Sebagai juru tagih Yang dikejar-kejar target Baupun bagi nasabah Yang sedang kesulitan Keuangan Untuk melakukan pembayaran Negosiasi Adalah cara terbaik Musyawara Adalah cara terbaik Ketemu langsung Antara DC Dengan nasabahnya Dengan syarat DC yang harus ke rumah Adalah DC yang benar-benar DC juru tagih Yang sudah melengkapi Semua kelengkapan dokumen Sebagai juru tagih Satu Mereka harus mempunyai adikat Keduanya Mereka harus mempunyai surat tugas Yang mana dalam surat tugas itu Berisi Satu Penerima tugas Dua Pemberi tugas siapa namanya Tiga Nah ini yang penting Di dalam surat itu harus ada Siapa nasabah yang ditagi Berikut alamat lengkapnya Dan nilai Tunggakan Atau tagihan Yang terupdate Yang mereka bawa Pada tanggal tersebut Dan dalam surat tugas itu Tentunya ada Masa kadaluarsa Masa expired Daripada surat tugas itu Dan di atas surat tugas itu Ada kop Atau logo Dari aplikasi penerbit Atau dari agensinya Harus jelas Seperti itu Nggak bisa surat tugas Memperlihatkan Tapi tidak ada tercantum Kesiapa mereka ditugaskan Nasabahnya Sama halnya Ketika Ada misalnya Dari kepolisian Republik Indonesia Mau melakukan Penangkapan terhadap Seseorang Dan menunjukkan surat tugas Surat tugasnya sudah jelas Surat tugasnya ditunjukkan Untuk menangkap siapa Kepada siapa Alamatnya di mana Jelas kan Itu logikanya aja Logika berpikirnya Sekarang DC Melakukan tugas penagihan Ditugaskan ke siapa Mereka hanya membawa surat tugas Yang tidak ada Tertulis Atau disitu tertulis Kesiapa nasabah yang mereka tagih Mereka nagih ke nasabah siapa Tidak ada Nggak pernah ada Seperti itu Makanya Teman-teman disini harus kritis Ini saya tadi Saya lupa Saya mau bacakan Ada komplainan-komplainan Di Facebook Pak Guyuban Melawan Pinjol ini Di antaranya ini Ada Ibu Mira Miranti 360 kredit Ini saya Saya tampilkan 360 kredit Bar-bar Saya aja disuruh Open BO Nau Jubilamin Jalik Sampai seperti ini Mereka juga tahu nama lengkap suami saya Sama tempat kerjanya Dan ancam mau tagih ke bos suami saya Sampai disuruh melakukan open BO Ini seorang juru tagih Atau muci kari Itu pertanyaannya Tidak ada lagi adab Sudah banyak aduan-aduan Untuk 360 kredit ini Untuk penagihannya seperti ini Ini adalah pelaku pinjol legal Berizin dari OJK Tapi melakukan kegiatan-kegiatan Ilegal Ini kegiatan-kegiatan Sama persis dengan Pinjol-pinjol ilegal Tidak ada bedanya Lalu ini juga nih Ada dari Bapak Pak Imin Suyono ya Halo Pak Imin Ya ini Saya cantumkan disini Entah saya juga merasakan 360 kredit Padahal APK-nya legal Tapi Kondar langsung dihubungi Padahal Udah mau tak bayar Malah jadi males Semenjak Kondar Sama istri diteror Rasain Ini rasain Buat desainya rasakan Tadinya mau dibayar Tapi Anda Ya udah kebelet Pengen buru-buru dibayar Tapi Anda sudah meneror Kondar Kontakt daruratnya Bahkan meneror Dari pasangan si Bapak ini Ke istrinya Syukurin Justru Anda akan digagal bayar Dengan cara seperti ini Anda akan gigit jari Dan Anda tidak akan pernah Mendapatkan target Dengan cara-cara kasar Penagihannya seperti itu Jadi hal-hal seperti ini Sudah banyak dilakukan Oleh para-para penagih Dari desa pinjol legal Yang serasa sekarang itu Sudah jadi ilegal Mereka merasa jumawa Bahwa mereka penagih Mereka mau menyelesaikan target Tapi salah Cara penyelesaian targetnya Bukan seperti ini Wahai para desa-dese pinjol Bila Anda smart dikit Anda pintar dikit Menggunakan momentum Seperti ini Untuk menagih Di zaman sekarang Itu penagihannya Penagihannya cara-cara Anda Cara-cara kasar Cara-cara memaki-maki Cara-cara mempermalukan Keluar kontak darurat Atau ke Kondar Itu sudah cara-cara yang basi Cara-cara yang akan Mematikan dapur Anda sendiri Dapur Anda akan mati Ngebul Nggak akan ngebul lagi Yang pasti Nasabah ketika gagal bayar Anda yang akan kolapsi Bukan nasabah Nasabah nggak akan kolapsi Ketika gagal bayar Tapi ketika Anda digagal bayar Oleh nasabah Anda kelimpungan Anda kolapsi Dan Anda bisa di PHK Renungkan Cara penagihan Yang baik dan benar Seperti apa Jalankan Nasabah punya kuasa sekarang Untuk melakukan apapun Gagal bayar sekalipun Mereka akan lakukan Ini adalah sebagai bentuk Perlawanan Dari nasabah-nasabah pinjol Yang Anda permalukan Saya berharap Seluruh nasabah-nasabah pinjol Baik dari 360 kredi Maupun dari pinjol-pinjol legal lainnya Apalagi ilegal Jangan pernah takut Jangan pernah lakut Untuk melakukan kritis Terhadap DC pinjol Jangan pernah takut Anda kritis Adalah untuk Menegakkan kebenaran Anda kritis Adalah untuk Memberikan pelajaran Bagi DC-DC Yang semakin kurang ajar Semakin ke sini Semakin kurang ajar DC legal Sekarang serasa ilegal OJK saat ini Mungkin Sudah banyak menerima Aduan-aduan Sudah banyak menampung Keluhan-keluhan Dari nasabah-nasabah pinjol Saatnya Anda memviralkan Video-video seperti ini Agar benar-benar Sampai kepada Pemangku kepentingan Agar OJK Benar-benar bertindak tegas Bertindak Untuk menindak Pelaku-pelaku Pinjol legal Yang berizin OJK ini Agar menghentikan Prosedur-prosedur Yang sudah mereka langgar Agar menghentikan Kegiatan-kegiatan Penagihan Atau memberikan Tugas-tugas penagihan Kepada DC-DC yang Tidak berkompeten Makanya Nanti Kalau misalnya Ada DC yang datang ke rumah Seperti tadi saya kupas Pertama ya Anda tidak usah takut Hilangkan rasa takut DC juga manusia DC juga makan nasi Sama kalian Kecuali ada DC yang Setiap hari Makanannya beling Sama paku Bolehlah Dipertimbangkan ya Untuk kalian ngeri Jadi Kalau ada DC yang datang ke rumah Saya kasih tahu Pertama Periksa ID card Dan KTP Wajib sama ya Namanya wajib sama Keduanya periksa Surat tugasnya Apakah di dalam Surat tugas itu Ada nama pemberi tugas Ada penerima tugas Namanya Ada nama Nasabahnya Beserta alamat Jadi Ditujukan ke siapa Penagihan tersebut Harus tercantum Nama nasabah Dan alamat jelasnya Lalu terinci Berapa nilai tunggakan Yang ditagih pada hari Di sana juga ada Tanggal expired Dari surat tersebut Tanggal kadaluarsanya Lalu Periksa yang ketiga Poin paling utama Adalah Bahwa DC tersebut Membawa tidak Sertifikasi profesi penagihan Itu wajib dibawa Serta oleh semua DC yang melakukan Kunjungan Visit atau Nagih ke rumah nasabah Jadi Tiga poin itu Harus kalian tanyakan Kepada Juru tagih Yang datang ke rumah Kalian punya hak Punya wewenang Untuk Memeriksa Kelengkapan dokumen tersebut Karena mereka hadir Di rumah anda Paham ya Sampai sini Jadi tidak ada lagi ketakutan Kapan DC akan datang Kapan Juru tagih DCnya Hari keberapa Akan hadir pak Ke rumah Di wilayah Tanggerang Di wilayah Bekasi Kira-kira DCnya datang Di hari keberapa Apakah di daerah Banyumas Ini ada DCnya Pertanyaan-pertanyaan Seperti itu Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Yang salah Dan tidak boleh dilontarkan Oleh kalian Nasabah-nasabah Saya memaklumi Kalian dalam kondisi takut Kondisi kalut Tapi kalau kalian Mempunyai kuncinya Seperti tadi saya bilang Ketika DC datang Harus ngapain Memeriksa apa aja Dijamin Auto DC kabur Gak akan bisa berbuat banyak Besok akan tayang Salah satu video Yang menerapkan Teknik seperti ini Akhirnya DCnya cabut Kabur ya Kalian tonton besok ya Videonya kalian tonton Oke teman-teman semua Semoga tercerahkan Apa yang saya berikan kali ini Semoga memberikan manfaat Buat kalian yang saat ini Sedang mengalami situasi Gagal bayar Gagal bayar Kondisi yang kalian alami saat ini Adalah kondisi yang kalian sendiri tahu Mungkin keuangan kalian Tidak memadai Mungkin ada keperluan lain Yang mendesak Sehingga Pembayaran kalian tertunda Semua itu adalah akibat-akibat Yang kalian tahu sendiri Yang kalian Hanya kalian lah yang tahu Saya tidak mengetahuinya Oke teman-teman semua Terima kasih Yang sudah menonton video-video saya ini Semoga kalian semua disehatkan Semoga kalian semua diberikan kelancaran Bagi teman-teman yang belum Men-support channel saya Tolong ya Bantu supportnya Agar channel saya ini Tetap terus ada Makin berkembang Dan makin menjangkau Saudara-saudara kita Yang belum mengetahui video ini Teman-teman Itu dengan cara Di-subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan loncengnya Agar setiap hari Ada 2 atau 3 video Yang akan saya upload Teman-teman bisa mengetahuinya Langsung mendapatkan notifikasi di HP Dan bila video-video saya ini Bermanfaat Silahkan Teman-teman Di-share Ke berbagai media sosial Atau di-share ke teman-teman lainnya Yang benar-benar membutuhkan Video-video semacam ini Agar mereka dikuatkan Agar mereka memiliki mental Dan membangun mental yang kuat Menghadapi situasi gagal bayar Terima kasih Kawan-kawan semua Sedulur Di seluruh Nusantara Dari Sabang sampai Merauke Salam hormat Terima kasih Wabilahi topikul hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh